Halo selamat pagi, selamat datang kembali di home learning TKK BPK Penabur 638 Mami, papi dan anak-anak semuanya sehat-sehat ya Kalau minggu-minggu kemarin kita sudah belajar tentang air, tanah dan udara Sekarang kita akan belajar tentang api Api adalah sesuatu yang panas Taukah anak-anak orang zaman dahulu kala Mereka mendapatkan api dengan cara menggesekkan batu Gesekan batu tersebut menimbulkan percikan api Atau mereka menggesek-gesekkan ranting yang kering Sampai mendapatkan api Tetapi lama sekali baru apinya bisa muncul Nah, kalau zaman sekarang mudah saja Tinggal menyalakan korek api Jadi deh anak-anak bisa mendapatkan api Selain menghasilkan panas Api juga bisa menghasilkan cahaya Dan memberikan kehangatan Apa saja ya kegunaan api? Yang pertama, api menerangi ruangan Jika sebuah ruangan gelap atau lampunya mati Anak-anak bisa minta tolong mami papi untuk menyalakan lilin agar ruangannya menjadi terang Api juga berguna untuk memasak Nah, untuk mami papi yang suka memasak Tinggal nyalakan kompornya Kemudian muncul api Dan anak-anak bisa makan makanan yang enak Eits, tapi jangan dekat-dekat kompor ya Siapa yang suka berkemah? Nah, api juga berguna sebagai api unggun Di tengah perkemahan Supaya memberikan kehangatan di malam yang dingin Api itu sangat berbahaya Jadi, anak-anak tidak boleh menyentuh api ya Lihatnya dari jauh saja Oke? Itu adalah beberapa kegunaan api Anak-anak boleh belajar bersama mami papi Cari tahu kegunaan api yang lainnya Selamat belajar God bless you